Hai guys kembali lagi di channel 2brothers KMS kali ini kita dapat proyek repaint motor Yamaha NMAX dari warna abu-abu menjadi warna hitam glossy untuk warna hitam glossy ini lumayan sering ya kita kerjain dan masih sampai saat ini sangat digemari sama orang-orang selain karena warna hitam ini terlihat bersih di motor dan kinclong warna hitam ini juga netral jadi sangat gampang untuk dimodifikasi seperti menambahkan aksesoris aksesoris pada motor nah ini salah satu contohnya warna peleknya bisa pakai warna apa aja seperti warna orin ini pakai warna apa aja pasti masuk dan serasi Oke guys langsung saja kita lanjut ke proses perakitannya kita mulai dari roda depan lanjut kita pasang kapal bodinya dan panel-panelnya jangan lupa pasang dan kencangin baut-bautnya juga ya nah sekarang lanjut merangkai kabel-kabelnya karena kabel-kabelnya sempat digigit tikus jadinya soket-soketnya lenyap jadi kita sambung-sambung dulu secara manual oke lanjut lagi pasang cover eh ada anak STM datang buat magang awali dengan muter-muter baut dulu ya guys lanjut kita poles dulu bodinya teman-teman sebelum dipoles kita amplas pakai amplas 2000 dulu setelah itu pakai amplas 3000 nah setelah itu baru kita mulai proses pemolesannya dengan mengolesi dia kumpon jika semua sudah diolesi kumpon lanjut kita poles dengan menggunakan alat poles nah saya menggunakan bor biasa ya teman-teman dengan pad poles kita percepat dulu ya videonya teman-teman agar hasilnya cepat terlihat nah ini dia hasilnya teman-teman ini baru step satu saya menggunakan busa poles merek Ipo bagus banget nih busa polesnya teman-teman nanti bakal ada step kedua lagi dan step yang terakhir namun saya tidak akan merekam step selanjutnya karena akan banyak memakan waktu kalau kalian mau menontonnya kalian bisa klik link di deskripsi saya nanti dia akan terhubung ke Shopee siapa tahu minat dengan kumponnya kan bisa langsung di klik terus di check out ya teman-teman ya nah ini masih step pertama ya teman-teman ini step menghilangkan goresan-goresan kecil bekas dari amplas tadi oke kita lanjut lagi pasang sparkball depannya untuk sparkball depannya tadi saya sudah polis di luar karena kalau polis di atas nanti dia mentok sana sini jangan lupa pasang dan kencangkan board-boardnya ya teman-teman lanjut kita pasang cover side-nya atau sering disebut delta box sama orang-orang ingat ya jangan lupa pasang baut-bautnya dan langsung dikencangin oke teman-teman motornya udah jadi ya ini dia penampakannya ini motornya tinggal dicuci bersih aja sih ya teman-teman dan penambahan aksesoris lainnya seperti cover knalport softbacker yang lebih kekinian bannya juga perlu diganti nih bannya udah tipis dan perlu juga apalagi ya itu perlu wind sealnya juga ya apa saja lah yang penting bisa bikin motor ganteng oke cukup sekian dulu videonya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thanks ya guys